Separah apa efek dari pandemi ini? Artinya koyok duit yuk, koyok uang itu punya nilai interestik kan? Ini tahun ini sudah sulit, rumit. Arema ini saya duit-duit nggak sih? Viral menyebutkan Arema itu bangkrut. Salam satu jiwa, Arema. Arema. Kita berjumpa di Edan Bola Podcast RCBFM. Kita akan menjawab terkait isu-isu yang saat ini cukup berkembang liar, baik itu di media sosial maupun jadi perbincangan hangat di kalangan grassroots atau publik. Tema yang kita bahas pagi ini atau hari ini adalah Benarkah Arema ini collapse atau bangkrut atau merugi gara-gara pandemi? Terlebih sepak bola Indonesia saat ini juga mati suri di tengah pandemi. Sudah hadir bersama kita, media officer Arema, Sam Sudar Maji. Salam satu jiwa, Sam Sudar Maji. Salam satu jiwa, Arema. Apa kabar? Allah, Allah. Allah, itu aku copy aja, ngang-ngang, lah. Topi, topi. Oh iya, topi. Tauhid. Oh iya, santai ya? Ini boleh dibuka kan jaraknya, setengah gila ya? Udah jangka jarak, kita sudah jangka jarak. Aku juga pikir duduk aku. Karena harus ada protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan penting. 3M salah satunya harus tetap menggunakan masker. Dan jaga jarak. Jaga jarak. Karena pandemi gak mari-mari. Gak mari-mari, efeknya yakin bal-bal. Nah, itu yang kita bahas hari ini. Sam, sepak bola mati suri. Yang terdampak banyak. Mulai dari klub-klubnya, pesepak bolanya, semua stakeholder yang terlibat di dalamnya. Kalau Arema, separah apa efek dari pandemi ini saat tanpa kompetisi? Ya, jadi ini kalau bicara separah apa, mungkin kita perlu studi banding. Artinya studi banding tentang fakta, apa, situasi-situasi sulit. Jadi, sepak bola Indonesia itu mengalami situasi sulit itu mungkin saat kita kena sanksi tahun 2015. 2015 itu kena sanksi FIFA karena ada intervensi pemerintah dalam gol ini, Mentora dan Bobi ya, mungkin ya. Itu, jadi saat itu kita kena sanksi hampir satu tahun, tapi kompetisi dihentikan, tapi aktivitas siapa bola diperbolehkan. Saat itu mungkin kalau kita sering menyampaikan, hanya dua klub yang bertahan dalam situasi rumit dan sulit. Nah, itu sering rumit, sulit lah gitu kan, yaitu hanya Bali United sama Arema. Karena Bali United waktu itu mungkin baru awal-awalnya dikelola secara profesional, jadi waktu awal-awal lahir lah mungkin ya. Kan gitu, jadi mungkin mereka begitu lahir ternyata ada sanksi FIFA. Apa yang dilakukan oleh Arema, karena waktu itu aktivitas siapa bola masih diperbolehkan, kompetisi tidak diizinkan. Akhirnya bahasanya Arema itu kita ngamen. Jadi ngamen yang Jawa Tengah, ngamen yang beberapa tempat di Jawa Timur, kita ada undangan, ada friendly man. Dan kita saat itu juga tidak membubarkan tim. Karena apa alasannya, kalau kita bicara Arema, mungkin sampai hari ini, satu-satunya klub yang dibangun sepak bola secara kultural itu mungkin Arema. Mungkin dulu era Galatama atau Eremah Perserikatan, ada beberapa klub yang mungkin dibangun karena memang ada kultur masyarakatnya luar biasa. Mohon maaf, mungkin ada namanya niat mitra. Mungkin satu-satunya klub yang dibangun dengan kepemilikan saham masyarakat luas. Itu secara kultural, mungkin saat itu Persebahaya memang iya dinaungi oleh pemerintahan daerah, tapi cuma begitu luar biasa juga dimenai masyarakat. Arema sejak lahir cerot itu sudah menjadi tidak hanya sekedar klub sepak bola, tapi sudah menjadi imit dan kultur dan karakter warga malam. Bahkan Arema ini juga dipahami sebagai identitas ekonomi, bagaimana orang Arema bisa dijadikan sebagai aktivitas ekonomi yang bisa tumbuh besar, bisa menarik perhatian. Dan artinya koyok duit yuk, koyok uang itu punya nilai interestik kan. Uang itu kan ada dua, nilai materi sama nilai interestik. Nilai materinya satu sewu, yaitu satu sewu. Tapi di setelah ada nilai interestiknya, mulai dari bahannya, dari gambarnya apa-apa. Sama dengan Arema, Arema itu pun punya nilai interestik. Karena itu tahun 2015, kita pernah rapat direksi, waktu itu CEO-nya Mas Iwan Budianto, kita diskusi. Mas, ini sampai Bu Barno Arema, yang kesan yang ditangkap oleh masyarakat itu, bukan sekedar Bu Barno Tim, tapi membubarkan kultur imit dulu. Akhirnya kemudian diskusinya diputuskan, ya wes lah bismillah, kuat nggak kuat dilakoni. Karena itu kita merancang sebuah program namanya program ngamen, intinya ya ku mau, intinya bagaimana kita bisa survive, menjaga kelangsungan hidup waktu itu. Bayangkan waktu itu pemain ya, pemainnya luar biasa waktu enak gonjales, kan gitu kan gitu. Kalau waktu itu sih, mungkin hampir 600-500 juta lah, Arema harus membayar gaji pemain dan karyawan, kan gitu kan gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang ini, kalau yang tahun 2015 itu sudah sulit, rumit, nah, iki tahun ini sudah sulit, rumit, apa ya sebahasa yang tepat itu ya? Ajor. Ajor. Kalau sama yang 2015 tadi, seambruk mana atau serumit atau seajur mana? Ya seajur kita masih bisa sih, masih bisa, artinya itu ada pemasukan. Ada pemasukan dari ngamen itu tadi, kan gitu. Jadi prinsip-prinsip sumber pemasukan klub itu adalah, yang pertama, sponsorship, yang kedua adalah merchandise, yang ketiga adalah ticketing, kan gitu. Terus kemudian donasi, terus kemudian subsidi. Kalau yang sekarang ini, praktis 55-nya itu tidak ada. Kalau 2015, okelah, kita tidak punya tiket penonton. Tapi ada pembagian share dari tiket penonton ketika kita ngamen. Misalkan kita waktu ngamen di Jawa Tengah, beberapa tempat itu ada tiga atau empat, kita ada perjanjian, komitmen, misalkan selain kita mendapatkan Medvi, mendapatkan Medvi, tapi mendapatkan bagi hasil dari tiket, kan gitu. Di sini, di Kandilan kita juga mengedakan beberapa pertandingan, uji coba, itu. Itu kan kita juga masih dapat pemasukan. Kalau sekarang, karena aktivitas kerumunan sudah tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan, praktis 55-nya persoalan. Hanya dua yang didapatkan oleh arema, yaitu merchandise, sama, mohon maaf, mungkin subsidi. Subsidi pun tidak total 100%, kan. Nah, subsidi itu sudah dievaluasi besarannya ketika kompetisi tidak bergulir. Bahkan mulai Desember itu, subsidi kan tidak diturunkan. Subsidinya itu, mohon maaf, subsidi-nya itu besarannya antara 300-400 juta. Sementara sebelumnya, subsidi-nya itu kan sampai 5 miliar, kan gitu. Praktis ini tidak apa itu, subsidi itu hanya habis untuk keperluan operasional. Per Desember, arema itu memutuskan untuk menghentikan latihan. Karena operasional latihan sejak bulan Agustus sampai bulan November, itu cash flow-nya terganggu, kan. Karena skala pendapatan, merchandise pun juga ketika kompetisi tidak bergulir, daya beli orang kan bergulir. Mending tuku masker daripada tuku jersey, kan gitu kan akhirnya, kan gitu. Jadi, saya pikir situasinya sangat sulit, rumit, tapi sejauh mana mungkin orang, kalau ada yang menilai, maaf, saya juga meluruskan, kalau ada viral menyebutkan arema itu bangkrut, saya pikir nggak benar. Saya berani mutus, berani menyampaikan tidak betul. Bangkrut itu bukan kalimat yang tepat menurut aku. Tapi yang benar adalah sekarang arema istikomah. Artinya istikomah itu masih punya tahun jauh besar untuk membayar gaji pemain sampai kontraknya habis. Ada beberapa pemain yang kontraknya habis, Taufik sama Saiful Hidra, itu bulan Januari. Tapi mereka tetap dibayar setiap tanggal, apa itu? Setiap Desember, bahkan ini setiap tanggal 15 dibayar. Bahkan terakhir kemarin sudah diberi gajinya. Jadi, kering, meskipun, mohon maaf ini, Bu Yona nih, tidak berkeringan tapi tetap dibayar. Karyawan, tidak satupun karyawan yang mengalami PHK. Bahkan karyawan itu sejak pandemi ada keputusan dari direksi khusus karyawan, itu tetap gajinya menerima 100%. Dan tidak ada pemecatan, tidak ada PHK atau apa, tetap dia digaji. Untuk karyawannya arema sekitar 45 orang dibayar KB. Meski itu cukup nggak cukup, memang aturannya 25% harus diterima? Kalau pemain, pemain itu karena ada SK48 sama SK53 PSSI. Jadi, memang... Oke, sebentar, Mas. Sebelum ke SK, pernah nggak mendengar ronek-ronek ketika dapat SK25% pemain ini ngeluh? Ngeluh ke manajemen, kok ditambahi? Iya, ngeluh ke manajemen. Tapi bagaimana wong ini, kita ini menjalankan apa? Kompetisi, menjalankan SKnya PSSI? Bukan kemauannya. Nggak, pertanyaannya, ada keluhan atau nggak? Awal-awal ada keluhan. Karena melihat ada kepastian bahwa kompetisi itu mau bergulir Oktober. Awal-awal kan, pada Oktober, terus kemudian batal, November. Ketika ada kepastian bulan Oktober, itu kan terjadi negoisasi. Pak, ya api ini, api siswa cari ini ada kepastian, api ini main kompetisi ini. Mbak, aku mulai bulan ini diunggah, kan gitu. Sekali lagi, makanya kita selalu menyampaikan edukasi. Bapak asetnya Superbola itu sekali lagi kompetisi. PSSI, kalau kompetisi tidak bisa bergulir, apa yang harus menjadi standing legalnya? Kita kontrak pemain, kita mengajukan siapa, mengajukan apa, kan gitu. Karena di dalam kontrak pemain itu, jelas, tegas, lugas, bahwa mereka dipekerjakan untuk kepentingan kompetisi. Siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap kompetisi, bukan klub. Adalah PSSI. PSSI ini sebagai penyelenggara kompetisi. Asetnya kompetisi ini kan, yang mengelola adalah, apa itu, yang mengelola adalah PSSI. Podokaro Askot Malang. Askot Malang itu tidak boleh mengelola klub. Askot Malang itu boleh hanya sebagai penyelenggara kompetisi. Asprop Jawa Timur juga gitu, hanya boleh sebagai penyelenggara kompetisi. Kalau Liga 1 siapa? Ya PSSI. Nah sekarang kalau tidak ada kompetisi, apa yang menjadi legal standing? Tapi, karena pandemi itu kemarin muncul ketika kompetisi sudah bergulir, berarti kan kita menggunakan kontrak yang lama sebelum pandemi. Kan sebelum pandemi. Artinya harus tetap diteruskan. Ya, harus tetap diteruskan, tapi federasi harus intervensi. Karena ini tidak ada kompetisi. Jadi, intervensinya muncullah SK48 sama SK53 itu. Bahwa selama kompetisi belum digelar, ini diberikan relaksasi kepada klub untuk membayar 25 persen gaji pemain dan pelatih. Kalau kompetisinya nanti bergelar dalam kondisi pandemi, dibayar 50 persen. Karena kalau dalam kondisi pandemi, ada potensi sumber pendapatan yang hilang. Apa itu? Penonton. Karena itu kalau PSSI, oleh federasi, pun budu bayar 50 persen. Profesinya seperti itu. Nah, arema menjalankan itu. Menjalankan itu. Menjalankan 25 persen itu karena ada aturan untuk negara sepak bola. Siapa itu negara sepak bola? Ya, saya sih. Mas, kembali ke... Ini dijauh lebih simple lagi. Iya. Arema itu yang duit-duit nggak sih? Duit-duit. Kalau duit-duit nggak bisa membayar karyawan kalau nggak bisa membayar pemain. Kenapa nggak menisah DP untuk pemain meski kompetisi... Loh, siapa yang menjamin misalkan adui kontrak pemain saya ini kompetisi tergelar? Ada yang ngomongin hari ini Maret. Ada yang ngomong hari ini setelah Riyo-Yo. Apa? Bukti hitam di atas putihnya, legal standing-nya. Artinya pemain dipaksa menunggu? Loh, tidak hanya dipaksa menunggu. Klub juga menunggu, bos. Nah, ketika dipaksa menunggu kontrak pemain habis. Misalnya pemain ini... ...podoh ucil terus apa, mas? Ya, itu... Ya, ini bicara seleksi alam. Masing-masing klub kan punya kebijakan yang berbeda-beda. Bukan gitu. Tapi lain yang arema, legal standing-nya adalah kompetisi. Oke. Bertahun-tahun yang bertahun-tahun itu... Ya, legal standing-nya kompetisi ini... Oh, ya kompetisinya pasti akan digelar. Kalau toh mundur ditunda, itu sudah ada kepastian. Bukan gitu. Ini kan garam kepastian, Pak. Apa yang menjadi legal standing-nya klub? Bukan berarti kita mau mengikhlaskan pemain untuk... Apa itu? Mengikhlaskan pemain untuk ucil. Tidak. Tapi ini sama-sama istiqomah. Bisa memahami situasi kondisi. Pemain... Makanya kita kadang-kadang mengetuk hati kepada pemain. Di situ juga ada karyawan. Ada mengetuk hati pemain. Aduh, ini seorif karena kompetisi. Arema sudah berbuat... Yang luar biasa kemarin. Kan gitu kan. Ada beberapa klub sudah menghentikan. Membuarkan timi. Tidak berlain. Tapi Arema tidak. Karena Arema memandang bahwa setiap bulan itu... Ada yang harus dihidupi. Dapur harus mengepul. Goreng kopi. Meskipun... Dengan aneh sekilo goreng kopi. Saiki meskipun setengah on. Tapi kan goreng kopi. Pasang kopi. Dan itu kita mengetuk hati yang paling dalam. Makanya itu kemarin. Kasusnya Titan. Tadi ada pertanyaan soal Titan. Semua klub ini kan sekarang sudah punya komitmen yang sama. Bahwa tujuan kita yang pertama adalah menyelamatkan kompetisi. Di tengah situasi pandemi. Arema mungkin salah satu klub yang tidak punya modal. Yang tidak punya modal. Mohon maaf. Ada beberapa klub mungkin. Onok sing... Pembiayanya ditanggung oleh pihak lain lah. Gitu kan. Institusi lain lah misalkan. Terus kemudian ada dijanjani karir. Untuk bisa bekerja di... Intansi... Intansi negeri lah. Karena gitu kan. Arema kan gak punya modal kayak gitu Pak. Artinya gak punya modal. Nah komitmennya adalah... Dalam situasi klub ini udah melakukan trading dong. Kan kita sama-sama yuk melamatkan kompetisi. Jangan mengambil keuntungan. Di tengah kondisi situasi klub ini. Tapi kalau secara legal gak salah. Apa? Secara legal gak salah. Itu gak salah. Selain klub itu kan komitmen. Tapi sepak bola. Eh bukan? Nanti kan gak bisa dong. Sepak bola ini kan ada keluarga. 18 klub ini keluarga. Kan bisa mau ngomongan. Eh situasi ini kan bodoh. Kan gitu. Ayo adik ini berat sekarang ini gak ada kompetisi. Tapi di tengah situasi kolik ini aja melakukan trading dong. Kalau misalnya dengan gambaran seperti itu. Saya sih... Apa ya? Mengibarkannya... Hukum rimba selaku lah apakah sudah berlaku saat ini? Hukum rimba sekaligus sign of belongingnya sudah hilang. Rasa kemanusianya juga sudah hilang. Kan gitu. Saya juga ngomong bal-balannya ya. Hukum ngomong bal-balannya. Berapa pabrik di Malang yang sudah memphk karyawannya. Bahkan berapa yang sudah tutup. Mohon maaf ini. Kono sualayan besar. Neng salah satu plasa MOG. Saya juga tutup pak. Peralatannya didoli pak. Barangnya dijuali dengan diskon yang besar-besaran pak. Kan gitu. Ini bodoh. Untung bal-balan itu. Kan tidak boleh dalam kondisi gitu. Ada yang kemudian mengambil keuntungan. Kan gitu ya. Mengambil keuntungan tidak tahu seperti apa. Tapi dalam konteks sepak bola. Baik, mentang-mentang ini. Anak klub sudah tidak ada duit. Tidak kuat apa itu. Tidak kuat memperpanjang. Nah, ini hari api kita colong lah. Jangan lah. Itu etika. Kan gitu. Terus kemudian. Oke, mohon maaf. Kenapa Titan kita bicara keras? Yang pertama. Ini kasus case Titan ini. Eh, Titan. Yang pertama. DE Produk Akademi AREMA. Yang kedua. Dia baru memperkuat AREMA. Masuk, apa itu? Dipromosikan di tim senior. Di tim senior dulu. Cik Gorong membuktikan prestasinya. Mainnya Gorong pak. Ini ngomong dari hati ke hati pak. Kepada pemain. Juga kepada klub yang akan merekrutnya. Baringan tidak ada apa-apa. Tapi image-nya dibangun kan. Mereka memperkuatkan tim PSSI punya tim apa-apa itu? Jelok lah. Memantau lah. Kan gitu. Memantau dia. Itu akhirnya dia masuk ke tim NAS. Saya tak tahu nih. Boleh enggak kalau kita ibaratnya kita bercocok tanah, bertani, ada yang nandu, yang mupo, yang manen uang. Ini jangan bicara, ngomong legal, sah atau enggak. Ya boleh pak. Tapi dari urusan etika, enggak boleh lah kayak gitu. Oke. Kemudian dia baru April, dia sudah didekati mulai Januari, didekati mulai Februari. Ini kontraknya dia sampai April. Akhirnya Titan itu terbangun image-nya. Aku cek Februari pak. Ini enggak boleh dong. Ini bicara dari hati ke hati. Kalau ini dipopo, kalau enggak dileboknya karena arema, ya belum tentu pak. Muncul namamu pak. Ya ngomong, akhirnya ngomong riak ya kan 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 kan. Urusan ini ngomong riak, enggak apa-apa. Kan gitu. Karena kalau itu... Iya, akhirnya harus diunggit mungkin pak ini pak. Ini urusannya ukuran prestasi, ukuran dedikasi kan gitu. Kalau ada apa, ada yang dileboknya dari arema, dileboknya dari senior, gurung main karena pandemi, orang-orang menemukan tim NAS, orang-orang muncul namanya di tim NAS itu pakai klub lain atau arema? Arema, pak. Namanya arema dan baru menyoleng tim NAS itu. Kemudian dipanen, kalau beliau dalam konteks hari hati ke hati, apa yang apa rasanya pak? Nah, karena itu kita sebenarnya tujuan kita, ngomong ikhlas-ikhlasan, kita ikhlas pak. Tapi kita mau mengedukasi sebanyak pihak. Tidak hanya pemain, juga beliau juga melakukan trading lah. Di situasi tidak normal, di situasi tidak fosmire. Ini bodoh-bodoh karu. Padahal perjuangan kita, 18 klub, itu pengen kompetisi ini di gelar berjuang bareng-bareng. Tapi apakah di sisi lain manajemen ini anu nggak mas? Oh iya, memang Titan ini yang mendapat tawaran bagus. Apakah manajemen juga melihat hal itu? Tawaran bagus ini dari klub siapa? Kita nggak tahu loh prestasinya klub sekarang. Tawaran dari klub lain misalnya memberikan kepastian, kan Arema nunggu kompetisi dulu baru tanda tangan kontrak. Misalnya dia dapat tawaran, kepastian nilai kontrak mungkin yang lebih besar dari Arema, kemudian ditambah instansi pemerintahan tadi. Nah, bisa dicek. Dalam konteks sekarang, ngomong duit, masuk akal nggak? Nggak masuk akal pak. Nggak, artinya, kalau pertanyaannya, apakah itu menjadi tawarannya bagus bagi seorang pemain sebenarnya? Seandainya manajemen berkaca, oh, memang tawarannya itu sulit ditolak. Ya, sulit ditolak karena apa? Karena Arema tidak memiliki akses yang ditawarkan kepada Titan. Makanya saya sampaikan, subtansinya menawarkan Titan dalam situasi kayak gini bukan urusan duit. Karena ada urusan duit, mohon maaf ini, bodoh-bodoh, wate. Arema hanya ada duit pak. Cuma karena tidak ada standing legal soal kepastian kompetisi. Tapi ada tawaran lain di luar uang, yang Arema tidak bisa. Saya kira ditawari sampai jadi, kok jadi PNS terus? Ya, kayak gelapnya pak situasi kayak gini pak. Wah, kok jadi ini PNS? Ya, itu Arema yang tidak kita punya. Makanya itu kita mengetuk hatinya kepada pemain. Mereka wabeh melakukan trading dengan tidak ditawarkan. Ojo ngomong duit. Ditawarkan dengan pekerjaan di luar sepak bola. Ya, papi. Ya, artinya itu menjadi jaminan secara finansial ya. Buyar pak ini pak. Makanya itu ayolah. Ojo, ini gak etis, gak elok pak. Melakukan trading di situasi semua gelap mengalami hal yang sama. Sama-sama menjadi kesakitan karena kompetisi rawno. Tapi ada tawaran. Tidak sekedar uang. Ya, mesti ya pak. Buyar pak. Masuk sebelas pemain yang bintang-bintang. Situasi kayak gini, kalau tidak ada di luar biasa. Apa? PNS. Begitu lander, tanda tangannya lalu. Kalau kontrak, kalau itu tanda tangan PNS. Ya, kayak milihnya pak. Mas, apa namanya? Ketika pemain seperti Topik Hidayat, Sepulintra, dilepas. Tapi kan gajinya 25% sudah dibayar. Nah, pemain yang dipertahankan lainnya, yang kontraknya habis. Apakah itu masih mendapat gaji? Misalnya ada pemain A, kontraknya sampai Desember atau Januari. Nah, Februari, Maret, apakah masih dapat gaji gak? Gak, makanya itu kan ada MOU lagi seperti apa. Cuma kalau hari ini kita masih belum memutuskan. Karena ada yang banyak habis itu. Habis itu Januari, Februari, Maret. Bahasanya itu kita sebenarnya bukan bahasa melepas atau apa. Bahasanya itu belum ada legal standing kompetisi. Kecuali hari ini PSSI memutuskan berani pasang badan. Hei, kayak keluarnya SK 48 dan 53. SK 48 dan 53 itu PSSI kan pasang badan nih. Pasang badan. Engkul yang ada sengketa pemain atau apa. Soal itu PSSI yang akan menjadi penengahnya. Karena klub itu menjalankan instruksi dari PSSI. Nah, kalau sekarang misalkan PSSI tiba-tiba memunculkan surat. Hei, semua apa? Klub. Muncul SK nomor sekian. Tak pastikan kompetisi meskipun belum pasti tanggalnya. Tak pastikan. Silahkan melakukan aktivitas kontrak. Nanti kalau ada pengalaman itu tanggung jawabnya kita. Nah, itu beda. Ini gak ada, Pak. Oke. Jadi, apa namanya ketika kontrak pemain yang dipertahankan, yang diproyeksikan bertahan, selesai entah itu Januari atau Desember, itu belum mendapat gaji lagi untuk Maret karena tidak ada perjanjian baru. Kalikan mengajuk kepada kontrak atau gaji ini? Nah, misalnya gini. Misalnya, aku ini tadi pemain ya. Misalnya aku tadi pemain. Kontrak aku untek Desember. Desember kapan ini? Akhir, akhir. Desember ini? Misalnya. Ya, misalnya. Dan saya ini adalah pemain yang dipertahankan. Misalnya, ini misalnya. Si kompetisi yang memutuskan ini dipertahankan kan, kita belum ada sampai sekarang. Ini kan misalnya. Ya, misalnya. Misalnya saya pemain yang diproyeksikan bertahan. Itu aja dilepas. Misalnya beda ambil Taufik. Oh ya, harus ada kontrak baru ada ini dong, Pak. Oh gitu. Jadi, kalau. Nah, pemain yang sekarang ini gak dikasih. Gak, gak ada. Yang kayak gitu kan gak ada sekarang semua. Oh gitu. Ya, menghabiskan kontrak yang sekarang. Gak ada yang kontraknya berakhir. Belum, belum ada. Karena tidak ada. Masih belum ada apa? Belum ada apa itu kan di standing legalnya. Kompetisi ini bergelar atau tidak. Belum ada semuanya. Oke. Hmm.... tidak tahu kalau klip-klip lain kan aduannya apa ya itu tadi mungkin dia punya kepastian ekspetasinya kepada kompetisi berbeda dengan ekspetasinya dengan arema aku enggak tahu lo ya sampai HDT ini itu enggak tahu kalau nanti setelah pasca Maret setelah kontraknya habis semua ini kan ada pemain yang kontraknya Maret habis baruan kemudian uang-uang sapa Titan itu baru April kan gitu enggak tahu kalau pasca itu kita enggak tahu hari ini besok tiba-tiba bapak SSI duimu jizat kita bisa akan lakukan sekali karena selama standing legalnya ada Hai ini berbeda kalau tahun kemarin tondra kalau dari kemarin standing legalnya kan sudah ada lewat keputusan Kongres Kongres tahunan atau apa kompetisi dikeluarkan Kongresnya bergurup apa digeser bulan setelah lebaran ada keputusan ini ini kita ngomong-ngomong perjalanan dengan raya perjalanan dikeluarkan kenapa kompetisi itu dikeluarkan Kongres diputuskan bahwa kompetisi mulai tanggal ini dekom-nusmano tergurup langsung kontrak pemain perpanjangan atau ada karena ada standing legilnya berarti sampai sekarang masih belum ada pemain yang diproyeksikan untuk dipertahankan belum 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 ada yang Saifur Indra itu memang habis kontraknya habis dan tidak mungkin arema mungkin mengambil arema mengambil langkah nanti CI kontrak EKB Oh sambil menunggu standing legil kompetisi berikutnya seperti apa Mas ini pertanyaannya sama jawabnya iya bingkak Oh ya 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 sekali-kalai kalau dikatakan bahwa ini jelaskan ya oke emang soal pemain kemakan sampai bilang nanti kita akan menilai seperti apa reputasi pemain yang tidak mau menunggu misalnya nah ini ini teknik pemain tersebut gak misalnya ada pemain yang hengkang iya atau enggak Hai titik ini titik ini dalam arti yang ini jauh itu penjelasan Oh iya enggak 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 enggak